Yo what's up guys balik lagi ya bareng gue pitapit di game minecraft dan kali ini gue akan nge-review sebuah addon temen-temen buat kalian yang udah bosen ngelawan warden, wither, dan ender dragon Kali ini gue akan membagikan sebuah addon yang menurut gue lumayan bagus untuk meningkatkan jiwa-jiwa pembantaian kalian temen-temen Dan sebelum lanjut ke videonya boleh dong buat kalian untuk like video ini like sebanyak-banyaknya kalau bisa Dan terima kasih buat temen-temen yang udah like video ini dan seperti biasa gak usah banyak bahasa basi langsung saja kita review addonnya cuy let's go Dan ini dia addon yang akan kita review kali ini adalah Epic Skeleton Boss by Realtron dan Youtubenya adalah Realtron Studio ukurannya 1,3 MB Yang pertama disini gue akan jelasin bagaimana cara pemasangannya lalu gue akan jelasin apa saja yang bisa dilakukan oleh Epic Skeleton Boss ini Dan juga apa reward yang bisa dihasilkan ketika mengalahkan Skeleton Boss ya temen-temen Oke langsung saja kita install terlebih dahulu di bagian global resource untuk Epic Skeleton Boss resource packnya Ada icon R nya disini temen-temen ya langsung saja kita reload terlebih dahulu temen-temen Bentar ini gue belum sign in ya gue sign in terlebih dahulu temen-temen Oke disini saya sudah asikin ya temen-temen dan disini saya menggunakan Minecraft versi 1.20.72 temen-temen ya Langsung saja kita play temen-temen lalu kita create new world ya temen-temen Nah disini kalian scroll ke bawah temen-temen ya di bagian behavior pack Kalian itu harus mengaktifkan yang namanya Epic Skeleton Boss behavior ini temen-temen ya Kita aktifkan terlebih dahulu Oke kita cek udah aktif ya temen-temen disini Lalu di bagian resource pack juga udah otomatis terinstall temen-temen ya disini Kalian bisa lihat ya di bagian aktif ini ya ada icon remove nya sekarang Setelah itu kalian aktifkan eksperimentalnya temen-temen di bagian addon creator yaitu holiday creator fitur Udah ini aja temen-temen yang diaktifkan ya Oke setelah itu kalian create new world nya seperti biasa temen-temen Oke temen-temen sebelum lawan boss nya gue akan jelasin terlebih dahulu ya Untuk ability dari Skeleton Boss ini temen-temen Nah yang pertama itu ada mini Skeleton Horde temen-temen Dia akan men-summon 6 Skeleton Skill yang dimiliki Skeleton ini yaitu bisa memperlambat gerakan pemain temen-temen ya Jadi ketika kalian terkena damage dari Skeleton ini kalian akan mengalami slowness temen-temen Lalu ketika kalian mengalahkan Skeleton nya Skeleton itu akan mengeluarkan poison temen-temen ya Dan itu akan menyebabkan Lumayan Banyak ya untuk help yang terkuras Dan juga Skeleton ini memiliki prisai dan helm Temen-temen ya karena Skeleton tersebut mampu mengurangi kerusakan 100% damage yang kalian berikan kepada Skeleton ini Tapi untuk prisai dan helmnya itu ada waktunya temen-temen Jadi kalian tinggal bertahan aja ya temen-temen Nanti lama-kelamaan untuk helm dan prisai yang dapat mengurangi kerusakan itu akan hancur temen-temen ya Jadi nggak permanen ya temen-temen Ada beberapa detik gitu temen-temen ya Nah untuk skill yang kedua yaitu Lighting temen-temen ya Lighting ini akan menyambar kalian temen-temen ketika berada di dekat Skeleton Boss ini temen-temen Dengan ditandai partikel temen-temen ya Nanti ada partikelnya sebelum petirnya muncul ya Mengenai kalian nanti akan ada tandanya temen-temen ya Nah skill yang ketiga yaitu Fire Prison temen-temen Untuk Fire Prison ini lumayan agak GGWP ya skillnya ya temen-temen Untuk si Boss Skeleton ini Apinya akan membentuk pola pagar temen-temen ya Ditandai dengan suara peringatan 2 detik sebelum api muncul Jadi itu damage dari Fire Prison ini area temen-temen ya Jadi kalian harus lebih berhati-hati ketika melawan Boss Skeleton ini temen-temen Nah setelah kalian memberikan banyak damage kepada Skeleton Boss ini Atau udah bertahan gitu temen-temen ya Hingga titik darah penghabisan Boss Skeleton ini akan mengalami fase kedua temen-temen ya Setelah itu tampilannya itu akan berubah temen-temen ya Tampilan Boss Skeletonnya itu atau Raja Skeleton Akan menjadi lebih gelap temen-temen ya Untuk tampilan Skeletonnya Setelah itu pedangnya Kan awal fase-fase 1 itu Boss Skeleton itu menggunakan pedang temen-temen Nah untuk fase kedua ini Akan berubah menjadi panah temen-temen ya Nah untuk panahnya sendiri itu Mengeluarkan 3 panah temen-temen ya Dengan Poison D-Max 2 Instant Jadi itu akan sangat mematikan sekali Jika kalian terkena panah dari Boss Skeleton ini temen-temen ya Dan juga akan memunculkan kelelawar di sekitarnya temen-temen Maksudnya itu di sekitar tubuh Boss Skeleton itu akan dikelilingi oleh kelelawar temen-temen ya Dan kelelawar tersebut memberikan kerusakan di area sekitar yang dijangkau oleh Boss Skeleton Oke bisa dimengerti ya Oke temen-temen kita udah ada di mode survival ya sekarang Dan selanjutnya kita akan bikin targlasnya temen-temen Untuk membuat ramuan untuk mensummon Boss Skeletonnya temen-temen ya Nah disini kalian tinggal pasang bintang disini Lalu glass seperti ini temen-temen Nanti akan muncul Star Bottle seperti ini Nah selanjutnya kita akan memasukkan Star Bottle di dalam sini temen-temen ya Dan bahan yang diperlukan ada di dalam chest ini temen-temen Dan ini dia 3 bahan yang kita perlukan yaitu Wither Skeleton Skull dan juga Skeleton Skull temen-temen ya Dan juga Star Bottle ini temen-temen Nah selanjutnya kita akan masukkan ke dalam Browing Stand temen-temen Yang pertama kalian itu masukkan Skeleton Skullnya terlebih dahulu disini ya temen-temen Lalu kalian pasang Star Bottle-nya seperti ini ya Sebenarnya gunain 1 gak apa-apa ya temen-temen Tapi kita akan langsung pakai 3 ini temen-temen ya Biar makin mantap gitu temen-temen Dan kita tunggu ya untuk proses Browing Stand ini hingga selesai temen-temen ya Oke temen-temen sudah selesai ya Udah ada Pozen Rauke Skeleton ini ya temen-temen Kita masukkan Wither Skeleton Skullnya temen-temen disini Dan kita tunggu lagi temen-temen hingga menjadi Splash Potion temen-temen Oke disini kita udah bikin Pozennya temen-temen Summon Skeleton King temen-temen ya Wow kita akan coba summon ini temen-temen Tapi kita summon 1 terlebih dahulu ya temen-temen Dan sebelum kita summon Gue akan pakai Full Armor terlebih dahulu ya temen-temen Biar gak langsung KO ya Dan inilah persiapan yang udah gue pakai temen-temen ya Full Armor Netherite Dan juga 1 Sword dan Bow Disini untuk Swordnya udah gue kasih Enchantment yang paling OP Dan juga untuk Armornya udah gue enchant ya Meskipun enchantnya kayak kerukuk ini ya Ya gak apa-apa lah ya Yang penting udah di enchant temen-temen ya Dan gue juga bawa Shield juga temen-temen ya Oke kurang lebih seperti ini untuk pertahanan kita temen-temen ya Melawan Boss Skeleton ini Dan langsung saja kita summon ya temen-temen Disini gue juga bawa Golden Apple ya Ya lumayan agak overpower ini kita ya temen-temen Agak ngecit dikit lah ya Gak apa-apa ya guys ya Yang penting kita akan mengalahkan Boss Skeleton ini temen-temen Langsung saja kita lempar untuk Pozennya 1, 2, 3 Oke temen-temen Udah mulai muncul ya untuk Boss Skeletonnya Wow itu dia temen-temen Boss Skeletonnya Kita harus melawan dia temen-temen Wow 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 Ini dia temen-temen untuk efeknya ya Aduh 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 Lumayan sakit temen-temen disini ya Oke kita akan melawan dia dari jarak dekat temen-temen Kita buy one sini bro Oke Wow wow Ini ada prajuritnya kita harus kill temen-temen Wow 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 Dia memberikan efek slowness temen-temen Harus berhati-hati Kita hampir terpukul temen-temen ya oleh sang raja Kita makan terlebih dahulu Oh no Kita terkena Kita terkena Skill kedua Dari sang raja temen-temen Agak berbahaya Sedikit berbahaya Sang skeleton Dan sang raja ini Karena Sangat Susah sekali temen-temen Kalau kalian pro player pasti kalian lebih mudah mengalahkannya daripada saya temen-temen Jamsut lagi Jamsut lagi Dan sekali lagi Dan Terakhir kali Dia belum juga tewas temen-temen Oke Akhirnya kita mengalahkan Sang raja temen-temen Yeay Akhirnya Dan kita mendapatkan pedangnya temen-temen Ini adalah hadiah ketika kalian sudah Mendapatkan Ketika mengalahkan sang raja temen-temen Oke temen-temen Disini gue sudah mendapatkan swordnya ya Tadi gue lawan lagi temen-temen Karena masuk di dalam air ya Dan untuk review swordnya itu seperti ini temen-temen ya Kalian bisa lihat ya Kita akan coba temen-temen Untuk Ngesummon Skeletonnya ya Karena disini itu bisa ngesummon skeleton temen-temen Kita coba ya Tuh Kalian bisa Mensummon Skeleton untuk menyerang seluruh Mob yang ada di minecraft ini temen-temen ya Dan ini Sangat Bagus sekali temen-temen ya Ketika kalian survival itu Jadi lebih OP temen-temen ya Dan Kemenangan epic ini Kita raih Dengan Mendapatkan pedang dari Sang raja temen-temen ya Kurang lebih seperti itu ya Dan ini lumayan besar Untuk kerusakannya Buat temen-temen yang suka dengan Mode seperti ini Jangan lupa untuk klik like Subscribe Comment Dan share ke temen-temen kalian Biar apa Biar yang pake addon ini itu makin banyak Dan kalian bisa pasang di server juga temen-temen Dan juga kalian bisa Bersenang-senang bersama temen-temen kalian Dan gue pamit undur diri Kita ketemu lagi di review Addon selanjutnya Bye bye Nggak cooldown ya temen-temen Kita hidupkan lagi para skeletonnya Let's go Bye 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 Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O Bitch Sampai jumpa.